Intro Pemirsa diundangkannya dua peraturan Bupati dalam memerangi sampah plastik yakni Perbub 47 dan 48 tahun 2018 ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan membangun sinergitas bersama organisasi perangkat daerah terkait dalam mewujudkan Badung sebagai pelopor Kabupaten Bebas Sampah Plastik Hal tersebut terungkap saat apel bersama tiga organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam unit 16 yakni Dinas Perindustrian dan Renangga Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di lapangan unit 16 Pus Pembadung Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Putu Eka Mertawan menyatakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK sebagai leading sector penerapan perbub no. 47 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik maupun perbub no. 48 tentang bank sampah akan disosialisasikan secara menyeluruh di komponen Badung yang meliputi masyarakat sekolah komponen pariwisata, dokumen teren pasar tradisional termasuk kawasan pariwisata khususnya akomodasi pariwisata dan rumah sakit Putu Eka Mertawan berharap tahun 2019 program yang secara nyata mampu mengubah citara Badung dan Bali dalam bidang kebersihan dapat diwujudkan secara nyata ia mengajak masyarakat untuk mendukung bersama perbub pengurangan kantong plastik dan bank sampah dalam menjadikan Badung bersih hijau dan berbunga sebagai kawasan wisata kelas dunia saya mohon kepada seluruh komponen masyarakat mari dukung bersama peraturan bupati ini yang khususnya dalam pengurangan kantong plastik maupun untuk bank sampah untuk mewujudkan juga Badung yang bersih hijau dan berbunga sebagai kawasan pariwisata kelas dunia ditambahkan apel bersama tiga organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam murid 16 ini merupakan cross skating dinas lingkungan hidup dengan OPD terkait serta beberapa OPD lainnya yang akan diajak bersama-sama sebagai pelopor mensukseskan perbub tersebut diantaranya dinas pariwisata dan dinas pendidikan karena untuk membuat kawasan badung bersih bebas sampah plastik maupun partisipasi masyarakat dalam bank sampah kebersihan tidak cukup hanya dilakukan di LHK dalam upaya menjadikan kawasan badung pelopor bebas sampah plastik Partisipasi masyarakat dalam bank sampah itu tidak cukup hanya di LHK banyak dinas yang harus kami libatkan dan mudah-mudahan dengan adanya kebijakan dari Bapak Wati Badung Bapak Giri Praste ini Badung akan menjadi pelopor mewujudkan kawasan bebas sampah plastik Kepala Dinas Perindustrian dan Danaga Kerja Kabupaten Badung Ide Bagus Oke Dirge menyatakan sangat mendukung dua perbub yang dikeluarkan Bupati Badung Nyaman Giri Praste melalui sinergitas pada unit 16 pihaknya berharap seluruh masyarakat Badung terbebas dari sampah plastik Kami siap mendukung apa yang disebut dengan batik tadi mudah-mudahan dengan diluncurkannya melalui unit 16 ini seluruh masyarakat Badung akan bebas dari kantong plastik Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Putung Kedis Ridane sangat mendukung kebijakan untuk mengurangi sampah plastik kebijakan ini akan digemakan di seluruh desa di Kabupaten Badung mengingat Badung sebagai darah tujuan wisata dunia harus jadi pelopor dalam upaya pengurangan sampah plastik jika Bali ingin maju Kami selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi sampah plastik dan ini kita akan gemakan kepada seluruh desa di Kabupaten Badung di mana Badung memang harus menjadi pelopor di dalam rangka mengurangi sampah plastik kalau Bali ingin maju dalam apel bersama tersebut diserahkan tas pengganti karton plastik bagi seluruh jajaran dan staf di ketiga OPD tersebut sufyadna bersama both